Oke bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel YAKALY TV Di video kali ini kita akan merangkum beberapa berita yang sangat menarik untuk beberapa minggu ini ya guys ya Oke guys, disini gue udah mengumpulkan beberapa berita ya Yang menurut gue lumayan viral juga untuk beberapa minggu kali ini guys ya Oke guys, kita langsung masuk aja ke videonya ya guys ya Dimulai dari video pertama yaitu dari Kojes alias Jess No Limit alias No Limit Gang ya guys ya Ya Jess No Limit akhirnya comeback cuy entah jadi pro player lagi atau menjadi CEO ya Yang seperti dirumorkan sama Kodanki ya guys ya Cuma sih menurutku ya antara ke content creator lagi atau enggak ya ke CEO-nya sih guys ya Kalau jadi pro player kelihatannya nggak mungkin sih guys Soalnya ya you know lah boyah Bukannya soal player lama atau gimana Cuma kan Jess No Limit ini udah berkeluarga guys ya Jadi ya mungkin beliau lebih memilih untuk jadi CEO atau content creator guys ya Mungkin seperti itu aja guys ya mantap Oke Kita disini lanjut untuk berita yang kedua ya guys ya Karena disini Kojes udah mulai main guys ya Untuk match pertama dia atau enggak ya ini Kojes terciduk udah main funny ya guys ya Udah main funny guys di rank GM cuy GM5 ya guys ya Bayangin aja cuy Anak Grandmaster udah berkelahi sama Jess No Limit ya guys ya Ya semoga kalian bertemu Jess No Limit guys Kalau ada di GM ya Cuma menurutku sih ini udah mulai masuk itu sih guys ya Mulai masuk ke arah epic kali ya Mungkin kalau nggak epic ya langsung legend Kalau nggak ya langsung mythic guys ya Ya selamat berjuang lah buat kalian para GM ya Atau nggak epic abadi cuy ya Mantap Lanjut untuk berita selanjutnya dari emak MOBA guys ya Yang dimana DELAR alias EVOS DELAR dulunya ya Ya aja Kreator ya Legend Kreator lah dulu lah guys ya Oke lah Yang dimana EVOS DELAR Eh EVOS DELAR lagi guys Yang dimana DELAR sekarang ada di Burmese Gold ya Tim dari Myanmar guys ya Jadi DELAR sekarang satu circle sama ini guys Naomi ya Naomi Naomi kan sekarang juga ada di itu sih Ada di Myanmar lagi ya guys ya Cuma entah di tim mana ya kita belum tau guys Ya semoga aja DELAR betah disana ya Semoga tidak terhalang bahasa lagi ya guys ya Semoga DELAR kembali ke masa jayanya Atau masa prime-nya guys ya Terima kasih guys Lanjut Selanjutnya dari DELAR Sekarang kita lanjut ke mantan timnya DELAR ya guys ya Yang dimana roster EVOS ya Mau EVOS Icon EVOS Glory sekarang Dan EVOS Holy ya Mantap sih Ada tiga EVOS guys Oke lah kita bahas dulu satu persatu ya guys ya Yang dimana EVOS Glory Ada Van Brans, Van Strong, Warlord, Veldora, Super Red, Coach Teo, Kaleb, Textam, dan Agil cuy ya Ini Agil, ini Textam, Coach Teo, Kaleb, Brans, Van Ini siapa ini? Van Strong ya Terus ada Warlord cuy Yang dimana kemarin kan Warlord sempet bikin juara homeboy ya guys ya Cuma entah kenapa sekarang Warlord malah balik lagi ke Indo guys ya Cuma si Barbossa malas tadi di Malaysia guys Oke lah Terus disini ada Veldora dan ada Super Red ya guys ya Yang dimana Super Red kemarin itu sempet memperkuat timnya Coach Arcadia cuy Tim dari Udurat Giants ya guys ya Ya kata Super Red sih gak ada opsi lain guys ya Dia harus ke EVOS guys Katanya seperti itu Pas kemarin di interview sama Pak Pulung ya guys ya Oke lah lanjut Untuk EVOS Icon disini ada Mike Kitsch, Kisesai, Jarle, Levi, Brian, Kaiser, dan Naitomea guys ya Kalian bisa lihat aja guys ya disini guys Ngeri kali ya guys ya Cuma menurutku ya guys ya Nanti kita bahas lagi lah ya Oke Nah lanjut guys ya Untuk EVOS Holy sendiri disini ada Panzer, Fluffy, Dreams, Anavel, Douma, Klaukun, Nacho, dan Gi Serta Brick ya guys ya Disini kalian bisa lihat guys ya Yang paling gue inget sih ini cuy Anavel sama Dreams ya Serta Fluffy guys ya Gak tau Sama coachnya ini guys ya Coach Gi sama Brick ya Ini manajernya kali ya guys ya Dan disini ada Orang yang paling berpengaruh guys ya Di EVOS ya Kalau kalian mau juara ya Ambil aja nih orang guys ya Klaukun Oke lah guys ya Nah tadi kan gue sempet kepotong ya guys ya Bahasa gue guys ya Untuk sekarang sih menurut gue guys ya EVOS Icon sama EVOS Holy Menurutku ya Menurutku pribadi itu lebih kuatan EVOS Holy guys ya Bahkan banyak banget orang yang komen guys ya Kalau EVOS Holy itu lebih kuat daripada EVOS Icon guys ya Kalau EVOS Icon ini dia mau tanding ke ini guys Apa namanya MDL ya Kalau EVOS Glory ke MPL Dan EVOS Holy ini kemana bang EVOS Holy untuk turnamen-turnamen tier C ya guys ya Alias tier Ciki ya guys ya Ya lebih ke Ciki-Ciki gitu ya guys ya Cuma ya nggak Ciki-Ciki banget juga sih guys ya Turnamen penting juga guys ya Mungkin next EVOS Holy bakalan Tanding di Liga 1 ya guys ya Kita tunggu aja nanti guys Nah selanjutnya disini ada roster dari Aurar Kyoshi ya guys ya Yang udah balik lagi guys Jadi Aurar Kyoshi guys Oke lah Disini ada Irat, Brusco, Skylar, Claydon, Banana, Okta, Bani, Kitty Dan Coach Friend, Coach Zaya, Dan Soso, Serta Moskova guys ya Disini ada 2 managernya guys Kalau kalian ingat lah guys ya Kalau kalian udah pasti tau lah guys ya Disini ada Skylar, ada Don, ada Okta, ada Bani, Kitty, Moskova, Coach Friend, Coach Zaya Ada Soso, disini ada Brusco, ada Banana alias Pisang Disini ada Clay serta ada Irat guys ya Oke lah Lanjut guys ya Untuk kalian yang bertanya-tanya tentang versi kemana bang Versi itu take a break ya guys ya Alias rehat guys ya Menyusul Lemon dan Bangshin cuy Serta air sepeng ya guys ya Jadi entah guys ya Kemarin aja rumornya ke Aragic Farm cuy Cuma kok malah rehat ya guys ya Ya gak apa-apa lah guys ya Tetap semangat buat versi guys Nah lanjut disini karena ada Aurar Kyoshi Dan ada juga Aurar Kyoshi Kyoshina untuk memperkuat MDL nya ya guys ya Yang dimana disini ada Toy, Ians, Ido, Rins, Dairan, dan Kios guys Sebagai coachnya ya Ini Kios guys ya Ini Rins, ini Ians Terus ada Bang Ini guys Bang Duren Ada Ido serta ada Toy ya Sebagai kotlinernya cuy Mantap sih guys untuk Aurar Kyoshina ini ya Bahkan kemarin aja Aurar Kyoshina Sempat juara guys Di turnamen itu sih Turnamen Syahril Nasution Kalau kalian belum nonton Silahkan tonton aja di channel ini juga ada cuy Tari aja Aurar Kyoshina versus Rise and Beyond Ya seperti itulah guys ya Lanjut guys Untuk berita selanjutnya Masih dari Emak Mobile ya guys ya Yang dimana ada turnamen gede cuy Dengan price pool 1 juta USD Kalian kali aja guys 1 juta USD kali 15 ribu ya guys ya 15 ribu itu sekitar berapa guys Kita cari dulu lah guys ya Nah disini 1 juta dolar itu setara dengan 15M ya guys ya Hampir 16M cuy Jadi ya ini kalau gak di all-in ya Agak eman-eman juga ya guys ya Jadi untuk 16 tim yang ikutan Itu adalah Burn Egg Flash Ada Aurar Kyoshi Ada Royal Cyber Esports Club Keep Best Gaming IP Brand Team Flash Twisted Mind Ada Team Lil Gun Terus ada Nightmare Esports Burmese Goals Fireflux Esports Ada S2G Ada Blacklist Internasional Ada Deus World Onyx Serta Homeboys ya guys ya Disini berarti Indo ada 2 perwakilannya guys ya Mantap kali cuy Tetap semangat lah buat Sonic sama Kingdom ya Untuk mendukung Aurar Kyoshi dan Onyx cuy Mantap Berarti disini delar langsung main di Rusia ya Gigi banget guys delar guys Dia kan ikutan juga ya Burmese Goals ya Oke lah lanjut cuy Nah selanjutnya untuk roster dari Alter Ego Esports ya guys ya Yang dimana udah diperkuat sama ini sih guys Sama Sitas sih Kemarin pun gue udah react juga ya guys ya Untuk pengumuman rosternya ya Tapi buat kalian yang belum tau ya Kita bacakan dulu satu-satu ya guys ya Ada Pai Rasinino Rektas High Skrite Rondel Sama Monster cuy Dan untuk jajaran coaching staffnya Disini ada Aces Ada Ars Ada Navari Dan ada Aldo guys ya Yang dimana Kalau kalian ingat guys Aldo itu sempet memperkuat Onyx ya Jadi ya mungkin aja Alter Ego Lebih kuat ya guys ya Apalagi ditambah 3 UFOs cuy Ada Rektas Ada Krite Sama ada Si Tas Dungdung ya guys ya Mantap guys Selanjutnya disini dari Babang Godiva ya guys ya Yang sekarang Babang Godiva udah menjadi Head Coach ya Di tim Mat Tim Esports cuy ya Ya berawal dari Pro Player Sekarang jadi Coach Guys ya Mantap sih Ya rata-rata sih Dari Pro Player dulu Baru jadi Coach ya guys ya Jadi pengalamannya itu Lebih lumayan oke juga Gitu loh guys ya Samo HT pun Yang kemarin udah memperkuat Onyx Memperkuat Aura Sekarang juga jadi Coach Di MBR Delvin ya guys ya Tapi di scene ladies guys Kalau ini kan di scene cowok ya guys ya Cuma ini Mat Tim Berarti nunggu Liga 1 guys ya Atau turnamen-turnamen terdekat lah ya Oke Oke cuy Selanjutnya kita terbang dulu Ke Malaysia ya guys ya Yang dimana disini Beli Coach dari Onyx PH Roster Homeboy Skinny Vic Ya Onyx PH ya ini ya guys ya Ini kan Udil guys Oke lah Nah untuk rosternya sendiri Disini ada Nets Udil Shorn Sibi Sepat Nobody Dan Paps ya Berarti disini 5 guys ya 1, 2, 3, 4, 5 cuy Yang gue heranin sih Shorn katanya Ya M5 kemarin sih Katanya mau pensi guys Cuma ya Ya udah lah guys ya Mungkin beliau butuh beras guys ya Ya masa gimana lagi guys Mau ngemedalin siapa ya Shorn kan Roamer terbaik di Malaysia guys Kemarin sih Kan dia juara 1 guys ya Oke lah Walaupun ya Rikol-rikol mulu guys Gak apa-apa lagi sih ya Rikol-rikol katanya juga perlu latihan cuy Seperti itu ya guys ya Messi di Omboy Katanya mau pensi Tapi gak jadi Nah ini guys ya Banyak banget yang ngomong guys Katanya Shorn mau pensi Mau pensi Mau pensi Tapi endingnya gak jadi Tapi gak apa-apa lagi sih ya Shorn kan juga Kemarin Udah punya anak ya guys ya Pas Kemarin itu istrinya hamil cuy Pas MPL Malaysia berlangsung ya guys ya Jadi ya Congratulations buat ayah Shorn ya Sekarang ya Ada ayah Shorn Ada ayah Udil guys Mantap sih Kombo tuh ayah Oke lah Lanjut untuk berita yang terakhir guys ya Disini kita akan melihat guys Berita dari Maincominfo akan blokir game Jika publisher tidak berbadan hukum ya guys ya Kenapa ini ada sirpai Oke lah guys ya Nanti di beraturan ini Ada keputusan menteri Seperti batasnya Kapan migrasi Karena kan sudah banyak yang beredar Jadi kami akan kasih batas Entah 1 tahun 6 bulan Itu kita akan panggil ekosistem Ungkap Samuel Abrijani Pangerpan Kalau tidak terdaftar disini Publisernya tidak punya berbadan hukum disini Ya game yang ada disitu Saya blokir Tutup Samuel Abrijani Pangerpan Ya jadi gini pak ya Ya gue gak mau panjang lebar sih guys Ya mau gimana pun ya guys ya Ini Jadi disini Apa ya guys ya Ya gue no comment sih guys Sebenernya guys Cuma ya Kalau bisa jangan ditutup lah pak ya Kemarin aja Sempat ada yang ditutup Sebentar guys Itu pun langsung viral banget cuy Dan endingnya tetap dibuka ya guys ya Kayak tiktok shop Itu kan kemarin sempet ditutup guys Dan endingnya tetap dibuka sekarang ya Ya kalau bapak tutup disini Mungkin banyak banget ya Orang-orang yang Apa namanya Orang-orang yang Akan mendemo guys ya Terutama para influencer cuy Soalnya hampir Menurutku 80% Esports sekarang Lumayan maju juga ya guys ya Ada Mobile Legends PUBG Free Fire Dan game lainnya cuy Dota gitu ya Pokoknya intinya itu Ya intinya Harus berbadan hukum gitu lah guys Nah aku no comment guys No comment guys No comment guys Oke lah guys Terima kasih semuanya Mungkin itu aja guys Buat berita kali ini Jangan lupa untuk like Comment Share and subscribe Ya pokoknya terima kasih Buat kalian yang udah nonton guys ya Jangan lupa untuk follow Beberapa akun yang udah gue react guys ya Terima kasih semuanya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Tetap semangat buat Esports Indonesia cuy Bye bye Jangan lupa like Jangan lupa like